Yo guys, di video kali ini gue bakal bahas karakter sustain terbaik untuk akun kalian Dimana karakter sustain sangat berpengaruh di dalam gameplay turnbase Dimana gameplay turnbase gak bisa dodge, mau gak mau kalian harus punya karakter sustain Yang bisa nge-sap 3 karakter kalian di game Honkast Tarell guys Sebelum gue bahas sustain terbaik yang cocok buat akun kalian Gue bakal bagi 2 jenis karakter sustain di Honkast Tarell Ada 2 tipe karakter sustain yaitu tank dan healer guys 2 karakter ini sama-sama sustainer tapi beda fungsi Nah yang pertama adalah karakter tank guys Tugasnya ini untuk melindungi karakter kita dari serangan one shot musuh Dengan cara memberikan shield atau misalkan nge-reduce damage Tapi karakter shielder ini tidak bisa menahan damage di OT musuh Karena damage dari di OT bisa tembus shielder guys Setebel apapun shielder kalian tetep aja Pasti karakter kita lambat laun bakal mati karena serangan di OT yang akan muncul setiap kita giliran Dan karakter tank mempunyai batasan dalam menahan debuff Tidak seperti karakter healer yang memang tugasnya menghilangkan debuff Nah jadi itu dia tugas dan kekurangan dari karakter tank Oke guys sedangkan sustainer healer tugas utamanya itu selain nge-heal Karakter ini juga berperan penting dalam menghapus debuff musuh Dalam itu juga seorang healer harus punya ketahanan terhadap debuff yang tinggi Seperti effect crash yang bisa diatas 50% Karena dia adalah karakter yang harus tahan banting kena debuff guys Kalau misalkan gak tahan banting wah repot guys Karakter kita bisa mati semua Makanya karakter healer seperti bayi lu kurang diminati karena dia gak bisa ngehapus debuff Nah jadi kalian udah paham kan fungsi healer tapi healer ini punya kekurangan loh Jika lawan musuh yang bisa one shot healer ini gak guna ya guys ya Tetep kalian harus bawa tank untuk melindungi kalian dari terangan one shot musuh Nah gue udah jelasin fungsi tank dan healer di game Honkai Sarell Jadi kalian jangan bandingin healer sama tank ya guys ya Tugasnya juga udah beda Alangkah baiknya kalian itu punya dua-duanya ya guys ya Healer limit 1 tank limit 1 biar akun kalian aman dari segala situasi Nah ada dua karakter sustain yang bakal muncul di patch 2.1 Yaitu luocha healer dan unventurin tank Gue bakal jelasin kelebihan dan kekurangannya guys Kita mulai dari si luocha Luocha adalah healer yang scalingnya itu dari hack attack Untuk skillnya sendiri dia bisa menghilangkan debuff plus bisa sambil ngeheal guys Untuk satu karakter Selain itu jika ada karakter yang nyawanya di bawah 50% dan kena debuff juga Luocha bakal otomatis ngeheal dan karakter tersebut bakal hilang ya guys debuffnya Otomatis bisa menghemat banget skill point kalian Sedangkan untuk ultimate nya dia itu bisa menghapus satu bab musuh Sekalian ngebantu break dengan serangan area Nah skill ini itu masih jarang dipunyai karakter lainnya Nah skill ini itu hanya dipunyai oleh pela dan luka aja guys Yang terakhir di luocha yang bisa menghapus bab musuh Nah ini juga salah satu penting banget biar musuh itu gak terlalu sakit nge damage ke kita Nah saat kalian menggunakan skill dan ultimate kalian juga bakal dapet 2 abyss flower Nah jika 2 abyss flower ini aktif karakter kita yang memukul musuh maka akan berubah Terangannya itu menjadi healing buat karakter kita guys Jadi kalau kita mukul musuh di area abyss flower Nah bakal ada terjadi healing guys untuk semua karakter kita kalau kita mukul Menurut gue pribadi luocha masih worth it banget di pool Apalagi kalau kalian belum punya healer limit sama sekali Gue jamin kalian bakal ngerasa upgrade dari natasha dan link kalian Nah dari semua aspek heal luocha ini udah punya ya guys ya Dari ngeheal nya deres Terus dia bisa menghapus debuff Selain itu dia juga bisa hemat skill point Terus di area abyss flower kita itu bisa ngeheal guys Asalkan karakter kita mukul apalagi spinnya di atas 160an rata-rata Wah udah pasti enak banget kita itu bakal ke heal terus Terus masalah menghapus debuff juga bisa udah aman banget pokoknya luocha Cuman kekurangan luocha ini kurang cocok aja kalau disandingin dengan party di ot Karena ada healer yang lebih baik yaitu wawuo yang bisa ngeheal energy dan attack Tapi guys si luocha ini kalau kalian unlock c1 masih bisa nambah attack guys di area abyss flower Jadi kalau kalian mau skip huo-huo selamanya Kalian gajah luocha sampai eidolon 1 Nah itu nambah attack Nah itu masih masuk buka di party d.o.t Nah kita bakal bahas adventurin guys Adventurin ini adalah tank baru Dimana dari skillnya aja bisa kasih shield Untuk semua party kita selama 3 giliran Nah shieldnya ini scaling dari defense nya adventurin Dan meningkatkan efek crash mereka sebesar 50% Dan jika karakter menggunakan shielder Maka saat karakter kita dapet crown control ya guys ya Satu kali dia itu bisa nahan untuk satu kali Selain itu ultimate nya bisa kasih debuff ke musuh Nah jika memukul musuh dengan status debuff Maka karakter yang mukul itu bisa dapet tambahan critical damage sebesar 15% guys Selain itu adventurin juga punya 7 stack taruhan Nah stack ini terkumpul jika adventurin dipukul oleh musuh Dan karakter kita dipukul musuh satu kali Nah itu bisa nambah stack taruhan Nah stack taruhan ini kalau misalkan udah kekumpul 7 Dia itu bakal melancarkan serangan lanjutan Menurut gue pribadi adventurin ini adalah Gepard versi upgrade guys Kelebihannya si adventurin itu modal skill doang Kalian udah dapet skill kalau si Gepard harus susah payah ngumpulin ultimate dulu guys Baru dapet skill jadi si adventurin ini lebih OP Udah pastinya terus selain bisa nge-seal Dia juga bisa ngasih efek crash yang tinggi Sebesar 50% itu udah GG banget guys Jadi ini aman banget masalah cece Kayak dominated dominate Paling DOT aja yang gak akan bisa ketahan sih Kalau DOT kan serangannya area dan banyak juga Tapi untuk kayak dominate-dominated yang hitung kayaknya masih aman lah Jadi ini kayak skill puksuan mirip-mirip lah Nah terus kalau menurut gue pribadi si adventurin ini bakal cocok disandingkan dengan Acheron dan Dr.Asio Dimana di ultimate-nya adventurin ini bisa nambahin debuff plus bisa nambah critical damage guys Jadi ini bakal cocok banget dengan gameplaynya Acheron dan Dr.Asio Udah pasti kalau kalian sustainernya adventurin tambahin Acheron dan Dr.Asio Udah pasti ini bakal menjadi kombo meta baru di patch 2.1 ini Nah tapi kalau kalian mau main blend yang gak butuh seal Terus kalian mau main mono kuantum yang masih sustainernya dipegang puksuan Nah kalian lupakan dah party blend sama mono kuantum Soalnya kalian bakal berfokus ke Acheron dan Dr.Asio Udah pasti Dr.Asio ini adalah serangan lanjutan kan Jadi ini bakal cocok banget Tapi kalian harus lupakan blend dan multi monokuantum guys Kalau kalian tetap mau blend dan multi monokuantum lebih maksimal Kalian mendingan nunggu si puksuan Atau misalkan nunggu nanti karakter sustainer-sustainer lainnya Nah jadi itu dia guys untuk penjelasan dari karakter sustainer yang ada di Honkastarelle Ada tank ada healer Nah kalian itu sesuaiin dengan kebutuhan kalian untuk masalah gacha Nah gua udah jelasin masalah si luocha dan adventurin itu adalah sustainer-sustainer bagus Kalian tinggal pilih aja mau ke partian yang mana Soalnya adventurin bakal ngebaparti Acheron dan si Dr.Asio dan luocha ini sebenernya masih bisa universal Nah jadi kalau masalah gacha gua keserahin aja ke kalian ya guys ya Keputuhan gacha ada di tangan kalian masing-masing Nah terus untuk masalah StellarJ Jadi kalau kalian yang masih kurang jangan lupa top upnya digesek 69 harganya murah aman dan terpercaya ya guys ya Dan jika kalian sibuk kerja gak keburu login Honkastarelle Genshin Impact kalian bisa joki rawat akun digesek joki bekerjaannya manual tanpa mengundakan cheat guys Nah habis kalian juga bisa request 10 karakter terus joki MOC spiral dan yang lainnya Nah untuk kontaknya kalian tinggal cek aja deskripsi video ya Nah jadi gitu aja guys untuk videonya sampai bertemu di video selanjutnya See you next time bye 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 bye